Kita akan beralih ke informasi selanjutnya di mana Presiden Joko Widodo mengusung isu ekonomi digital dan pengembangan UMKM dalam Asian-US Summit. Forum ini secara resmi dibuka pada selasa pagi waktu Indonesia oleh Presiden Amerika Serikat Barack Obama. Presiden Barack Obama membuka konferensi tingkat tinggi Amerika Serikat ASEAN atau Asian-US Summit Retreat Senin siang waktu setempat atau selasa pagi waktu Indonesia. Forum berlangsung di Interactive Gallery, Suniline Center, and Gardens. Konferensi merupakan tindak lanjut dari pembicaraan kerjasama ASEAN-US Summit sebelumnya. Di forum ini Presiden Joko Widodo mengusung dua isu prioritas. Terkait ekonomi digital dan pengembangan UMKM. Presiden memandang perlu kerjasama ASEAN-US untuk pengembangan dan ketahanan UMKM berkelanjutan. Khususnya dalam hal akses pasar dan alih pengetahuan di bidang ekonomi digital. Presiden Joko Widodo menampik bahwa kehadirannya kali ini merupakan sinyal Indonesia akan masuk ke Bursa Perjanjian Perdagangan Bebas Trans-Pacific Partnerships, TPP. Perlu kehati-hatian dalam mengkalkulasi ini. Perlu berhitung untung dan rugi untuk kepentingan nasional kita. Semuanya harus dikalkulasi. Ini masih dalam proses. Jadi kita ke sini tidak ada urusannya dengan TPP. Selain Indonesia, forum juga dihadiri pemimpin negara dan pemerintahan ASEAN lainnya. Usai rangkaian kegiatan di konferensi ini, Presiden Joko Widodo akan bertolak ke San Francisco untuk bertemu dengan petinggi perusahaan-perusahaan teknologi ternama Negeri Pamansam. Di hari pertama berlangsungnya US-ASEAN EDR Summit, Presiden Barack Obama dan seluruh pemimpin negara-negara di Asia Tenggara akan membahas isu ekonomi dan perkembangan inovasi teknologi terkini. Jika sesuai rencana, besok Presiden Jokowi akan menjadi pembicara utama dalam pembahasan penanggulangan dan penjenggahan aksi terorisme. Dari California, Amerika Serikat, Minerara Harja melaporkan untuk NET.